Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai makroalga atau rumput laut Di mana kita semua tahu bahwa Indonesia itu memiliki atau mempunyai kondisi geografis yang menyerupai bumi Di mana laut lebih besar atau lebih dominan Sekitar 70% dibandingkan daratan di wilayah Sehingga banyak potensinya di sana Dan saya yakin bahwa kehidupan di masa depan ini akan bergantung kepada laut Dan harus kita jaga Nah kondisi geografis Indonesia ini juga terletak di garis katulistiwa Dan beriklim tropis Sehingga kondisinya ini mempunyai variasi genetik yang melimpah baik tumbuhan hewan dan mikroorganisme Sehingga kita termasuk dalam negara yang mempunyai mega biodiversiti Kondisi ini harus kita syukuri Dan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada di Yang ada ini dan untuk kesejahteraan kita bersama dalam jangka panjang Jadi tidak hanya kesejahteraan sesaat tetapi kesejahteraan jangka panjang Saya mencatat ini dari data yang diberikan dulu oleh Fanbook itu ada Sekitar 555 jenis dari 8.642 spesies rumput laut yang ada di dunia Indonesia ini mempunyai sekitar 6,42% dari total biosferisitas rumput laut dunia Tapi siapa tahu nanti dalam definer Kali ini bisa bertambah Kalau dari teman-teman ada yang penelitian akar baru Nah dari beberapa jenis ini Rumput laut dari kelas alga merah atau ridopensia Menempati urutan terbanyak dan cuma jenis ini yang diperoleh laut Indonesia Yaitu sekitar 452 jenis kom Kemudian disusul kelompok kedua dari alga hijau Dan berikutnya adalah albicom coklat Saya pribadi sangat menyakini bahwa rumput laut ini salah satu potensi yang perlu kita kembangkan Saya sangat yakin juga bahwa kehidupan di masa datang ini akan sangat bergantung kepada laut Tema dari webinar kali ini yaitu mengenal keragaman jenis rute laut Yaitu langsung saja saya mengapa kita perlu mengenal makroalga atau rumput laut Apa pentingnya sih sebenarnya itu Nah jadi makroalga atau rumput laut ini memiliki dua manfaat yang sangat penting Yang pertama dia memiliki manfaat sebagai bahan makanan Atau dapat dimanfaatkan secara ekonomis Tetapi secara ekologi juga memiliki manfaat Jadi kalau biota laut itu tidak semua bisa tempatkan secara ekonomi maupun ekologi Tapi kalau untuk rumput laut atau makroalga ini kita bisa memiliki manfaatkan Baik dari sisi ekologinya maupun dari sisi ekonominya Nah untuk manfaat secara ekologi Karena ini tumbuhan jadi berfungsi sebagai produktivitas primer dan sumber makanan Bagi biota laut lainnya Karena dia berfotosintesis menghasilkan oksigen maka disebut produktivitas primer Kemudian makroalga ini secara ekologi juga dimanfaatkan oleh biota lain sebagai bahan makanan Selain itu makroalga juga dimanfaatkan sebagai habitat pengasuhan Nah habitat pengasuhan ini biasanya untuk hewan-hewan yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar Baik itu ikan makroalga juga berfungsi sebagai habitat perlindungan Kalau kita main di pesisir atau di pantai itu Kalau kita menemukan rumput laut kita ambil terus Kita lihat lebih jauh kita akan menemukan biota-biota kecil yang berlindung di situ Baik itu porches Kemudian ada bulu babi Makroalga ini juga memiliki manfaat sebagai habitat pemijahan Dan contohnya itu sargasus itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat menempel ikan pada ikan-ikan tertentu Kemudian yang sekarang ini lagi trend atau lagi up to date adalah peran makroalga dalam mitigasi perubahan iklim Kenapa makroalga atau rumput laut ini juga berperan di dalam mitigasi perubahan iklim Seperti yang kita tahu bahwa perubahan iklim global itu semakin hari semakin parah Seperti itu karena adanya EC2, ultra-organik yang terlepas dari aktivitas yang kita lakukan Nah makroalga ini kan dia berfungsi Jadi dia mengambil CO2 kemudian akan menghasilkan O2 Nah inilah peran dari makroalga sebagai mitigasi perubahan iklim Jadi akan menyerap karbon di dalam efek rumah kaca Itu akan lebih rendah seperti itu Kalau tadi kita berbicara fungsi makroalga atau rumput laut sebagai fungsinya di dalam ekosistem dan di dalam ekologinya Nah ini fungsi makroalga yang tak kalah penting juga adalah fungsi cara ekonominya Nah sampai saat ini banyak sekali sumber makan obat-obatan yang diperoleh bahan bangkunya dari makroalga karbon biomasanya Ini juga dapat dimanfaatkan sumber energi Dapat sebagai biologas atau sebagai sumber energi yang lain Sekian video dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi taufiq waidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih